MAKAMA KONSTITUSI KPU Kabupaten Sekadau selaku termohon yang diwakili oleh Drianus Saban menyampaikan bahwa kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Beli Tanghilir pada sampul D hasil yang berisi formulir D hasil KWK, doktor hadir, kejadian khusus, dan rapat rekapitulasi di kecamatan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula menurut Saban tidak ada keberatan dari saksi kedua pihak maupun panwascam. Atas kejadian tersebut bahwa selu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Beli Tanghilir dan memberikan rekomendasi kepada termohon. Kemudian rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan anggota PPK Beli Tanghilir. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon telah tersuai dengan perundang-undangan. Terkait dengan dalil pemohon yang mengatakan bahwa adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, Saban menjelaskan mekanisme rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK dan KPU Kabupaten, memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian data pemilih dan data pengguna hak pilih. Hal yang sama dikatakan oleh Bawaslu Sekadau yang diwakili oleh Nur Soleh terkait kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Beli Tanghilir pada sampul dehasil, Bawaslu menegaskan bahwa telah meregistrasi laporan tersebut dan diteruskan kepada KPU Sekadau. Dan ditindaklanjuti oleh termohon dengan memberikan peringatan tertulis, selain itu Bawaslu menegaskan terkait administrasi pemilihan yang terjadi pada 24 TPS telah ditangani dan termohon telah memberikan sanksi teguran tertulis untuk KPPS 3 Sungai Kunyit. Sementara Paslo nomor urut 1 Aron dan Subandrio selaku pihak terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Mehbob, mengatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas. Keberatan pemohon terkait prosedur dalam proses pemungutan suara di beberapa kecamatan, yakni Beli Tanghilir, Nangataman, Nangamahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Beli Tanghulu, telah sesuai dengan mekanisme yang sifatnya berjenjang. Menurutnya pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan khusus, begitu pula dengan hasil perolehan suara yang menegaskan tidak memiliki catatan khusus sehingga permohon tidak jelas. Sebelumnya pasangan calon bupati dan wakil bupati Sekadau nomor urut 2, Rupinus dan Aloysius selaku pemohon mendalilkan dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU di enam atau tujuh kecamatan yang ada di Kepupaten Sekadau, yakni Beli Tanghilir, Nangataman, Nangamahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Beli Tanghulu, kecuali di Kecamatan Beli Tang. Pada kesempatan yang sama, mahkamah juga menggelar sidang mendengarkan jawaban termohon pihak terkait dan bawah selu Kepupaten Kota Baru. Yuni Iswanto selaku kuasa hukum KPU menyangka seluruh pernyataan argumen dan dalil pemohon pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, termohon membantah adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada proses pilkada Kota Baru tahun 2020, termohon menegaskan tidak benar terjadi politisasi birokrasi dan penyalahgunaan mewenang melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenangan Paslono Menurut 1 dan Presidium Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang V yang ditanda tangani pihak terkait. Hal ini juga dibantau oleh pihak terkait. Oleh karena itu, pihak terkait meminta permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bahwa selu Kepupaten Kota Baru yang diwakili oleh Muhammad Ervan mengatakan laporan pemohon tidak memenuhi unsur pidana karena tidak terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang. Melissa Fitriadini, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.